Penemuan tulisan Allah pada miniatur pohon natal di hotel Nopita kota Jambi Jumat sore lalu Membuat gubernur Jambi Zumi Zola naik pitam Sehari pasca kejadian Zola langsung mengumpulkan para ulama, tokoh masyarakat Islam, tokoh lintas agama, kapolda, komandan korem, kabinda, dan mahasiswa Zola menggelar rapat koordinasi mendadak di auditorium rumah dinasnya di kawasan Tanggorajo, kota Jambi Rapat diadakan untuk mencari solusi dan menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerusuhan Rapat dipimpin langsung oleh Zumi Zola didampingi wakil gubernur, Farori Umar Jalannya rapat langsung dicatat dan ditayangkan di layar lebar Rapat menyepakati bahwa pernyataan sikap sepakat bersama Ada tiga poin penting Pertama, mempercayakan pengusutan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian Kedua, menyerahkan kepada polisi mengambil tindakan hukum jika ada unsur kesengajaan melakukan penistaan agama Ketiga, semua sepakat menjaga situasi Jambi tetap kondusif dan tidak melakukan anarkis Kesepakatan ditandatangani oleh gubernur dan wakil gubernur Jambi, Kapolda, dan Rem 042 Garuda Putih Kepala Binda, Kakan Wil Kementerian Agama, MUI, FVI, HMI, dan Ormas Islam lainnya Kami tidak bisa menerima atas permasalahan yang terjadi Pada pelakunya tentu kita akan hukum Sebenarnya dengan hukum yang berlaku Saya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondisi yang kondusif Yang aman, yang tentram Jadi Alhamdulillah, hari ini kita kumpulkan Fokopimda, Pak Wali Kota, kemudian juga Polresta, Pak Dandim Tokoh-tokoh agama, Lintas Agama, MUI, NU Mohamadiyah, semua Kita kumpulkan semua dari teman-teman juga dari EPI, HMI, semua Seusai penandatangan pernyataan sikap, Gubernur Jambi dan seluruh peserta rapat berfoto bersama Peserta rapat pun bubar dengan membawa pulang kesepakatan bersama Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan Terima kasih kerana menonton!